Salam semuanya, hari ini kita meraihkan Natal bersama-sama. Tema Natal untuk tahun 2023 adalah Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi. Pada waktu Tuhan Islahir ke dalam dunia ini, ada dua kelompok orang yang datang kepada Tuhan Yesus untuk menyembah Dia. Kelompok pertama yaitu para gembala yang mewakili orang-orang sederhana baik secara ekonomi maupun kepandaian. Mereka juga adalah orang-orang Yahudi. Kelompok kedua adalah orang-orang majus dari timur yang mewakili orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang yang kaya dan pandai. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, bukan untuk orang-orang yang kaya dan pandai saja. Tetapi Tuhan Yesus juga datang untuk orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang sederhana. Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Sesuai dengan yang tertulis dalam lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Ketika para gembala sedang menjaga ternaknya, mereka dikunjungi seorang malaikat untuk menyampaikan pesan surgawi kepada mereka. Kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dengan dan terbaring di dalam palungan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai juru selamat bagi umat manusia. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal itu. Yohanes 3, versi 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mengajak kita semua agar percaya dan mengenal Tuhan Yesus, supaya kita mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Haleluya! Setelah malekat menyampaikan kabar sukacita itu, maka bersama dengan malekat itu, sejumlah besar bala tentera surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenaan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenaan padanya. kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, namai sejahtera di bumi, di antara semua umat manusia yang berkenaan padanya. Setelah mereka bertemu dengan Sang Mesias, mereka pulang dengan sukacita, sambil memuji dan memuliakan Tuhan, karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh malekat kepada mereka. Melalui kisah yang terdapat dalam Lukas 2, ayat 8 sampai 14 ini, Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghormati hadirat Allah. Lalu berdiri seorang malekat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2, ayat 9. Kita perlu sadar bahwa Tuhanlah yang berinisiatif menghampiri manusia dan menyatakan kemuliaannya kalau kita boleh merasakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan kepada kita. Jika kita sadar bahwa itu semua anugerah Allah semata, maka kita tidak akan meremehkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sebaliknya, kita akan mensyukuri dan menghargai hadirat Tuhan. Meresponinya dengan senantiasa hidup takut dan gentar di hadapan hadiratnya. Kita akan memastikan diri untuk tetap hidup benar di dalam hadirat dan kemuliaannya. Yang kedua, memberitakan kabar baik atau menginjil. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Lukas 2, ayat 10 dan 11. Natal adalah momen di mana kita diingatkan bahwa juru selamat dunia dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Pesan ini tidak hanya bagi orang Israel saja, tetapi bagi seluruh bangsa. Injil ini diterima para gembala, kemudian diteruskan kepada orang lain dari zaman ke zaman hingga akhirnya pesan itu tertima dan kita pun diselamatkan melalui Injil. Para gembala menerima dan meneruskan berita Injil saat mereka bekerja yaitu sebagai peternak. Kita pun memiliki tanggung jawab yang sama untuk meneruskan Injil atau kabar baik ini kepada seluruh bangsa di dunia kerja kita masing-masing. Jangan biarkan pesan Injil berhenti di kita saja supaya seluruh bangsa juga menerima kesukaan besar karena diselamatkan oleh Yesus sang juru selamat mereka. Yang ketiga, memuliakan Yesus dalam hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lukas 2 ayat 14 bagian A. Yesus yang lahir dibungkus dengan lampin dan terbareng di lampalungan adalah Allah sendiri. Ia adalah Allah yang kekal dan maha kuasa. Namun, ia mengambil rupa sebagai hamba dilahirkan sama dengan manusia. Justru hal inilah yang membuat ia layak menerima segala kemuliaan di tempat yang tertinggi. Malekat Allah tahu akan hal ini sehingga mereka memuliakan Yesus di tempat yang maha tinggi. kita pun harus memuliakan Tuhan di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita. Kemuliaan nama Yesus harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan di dalam hidup kita. Pastikan pilihan-pilihan hidup yang kita ambil adalah yang membawa kemuliaan bagi nama Yesus. dan yang keempat membawa damai bagi dunia. Dan damai sejahtera di bumi. Lukas 2 14B di tengah dunia yang penuh peperangan kelaparan bencana alam kriminalitas dan kondisi manusia yang semakin jahat masih ada pengharapan akan damai sejahtera di bumi. di jaman akhir ini shalom atau damai sejahtera yang benar-benar dibutuhkan oleh dunia. Namun dunia sulit melihat dan merasakan damai sejahtera itu di tengah kekacauan dan kejahatan hari-hari ini. Kelahiran Tuhan Yesus sebagai Raja Damai memberikan pengharapan bahwa masih ada damai sejahtera di bumi ini. Adanya kejadian perang di beberapa tempat dan kondisi politik hari-hari ini membuat pengharapan akan damai sejahtera di bumi makin relevan dan dibutuhkan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Allah kita pun harus membawa damai dimanapun kita berada supaya dunia dapat melihat pengharapan itu orang dunia akan datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita dan menerima Sang Raja Damai menjadi Tuhan dan Juru Selamat sehingga mereka pun akan mengalami damai sejahtera di bumi. Yang kelima menjadi orang yang berkenan kepadanya dan damai sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepadanya Lukas 2 ayat 14b Damai sejahtera di bumi ternyata tidak dapat dirasakan oleh semua orang hanya orang yang berkenan yang akan mengalami damai sejahtera di bumi oleh karena itu setiap kita harus lahir baru yaitu menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita dan setelah itu berkomitmen untuk hidup kudus di hadapan Allah hanya orang yang rela memikul salib dan menyangkal diri yang akan berkenan kepada Allah dan akhirnya merasakan damai sejahtera di bumi Oh Yesusku Engkaulah Raja Damai kau turun ke dunia selamatkan manusia Oh Yesusku kau Tuhan penuh kasih kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku kau lah Allah yang kupuji kau lah Allah yang kusembang kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi di tempat maha tinggi di tempat maha tinggi sesuai dengan yang tertulis di Matius 2 ayat 1 sampai dengan 2 bahas maka orang-orang maju dari timur dituntun untuk menemui Yesus dan menyembahnya melalui kitab para nabi disebutkan bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudia dan engkau Bethlehem tanah Yehuda engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda karena dari engkau lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel untuk sampai ke Bethlehem mereka dituntun oleh bintangnya bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada orang-orang majus itu sangat bersuka cita mereka masuk dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu mereka sujud menyembah dia mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas dupa atau kemenyan dan mur setelah itu orang-orang majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain hari-hari ini Tuhan berbicara sangat kuat kepada kita tentang sembahyang sembahyang berasal dari kata sembah dan yang yang berasal dari kata sansekerta bahasa Bali dan Jawa kuno yang berarti yang mahasuci yang maha kuasa untuk kita sebagai orang percaya dia itu adalah Allah yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus kata sembah ada dua macam arti dalam arti sempit adalah masuk dan merasakan hadiratnya dalam doa pujian dan penyembahan dalam arti luas adalah taat kepada perintahnya tema Natal 2023 kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi ini adalah pujian bala tentera surga meresponi pemberitaan malaikat tentang kelahiran Juru Selamat Kristus Tuhan dengan kata lain bala tentera surga ini melakukan sembahyang selanjutnya para gembala yang ada di padang Efratah juga meresponi pemberitaan malaikat dengan pergi menjumpai bayi Yesus setelah mereka melihat Yesus kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah para gembala ini juga melakukan sembahyang sembahyang kisah Natal tidak dapat dilepaskan dari kisah orang-orang majus yang dituntun bintang ilahi untuk datang ke Bethlehem melihat Yesus mereka sujud menyembahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya yaitu emas kemenyanan dan mur apa yang dilakukan orang-orang majus ini adalah sembahyang sembahyang kita melihat bahwa kisah kelahiran Yesus adalah juga kisah orang-orang yang meresponi kedatangannya ke dunia dengan sembahyang demikian juga kita semua Tuhan ingatkan untuk banyak sembahyang dalam perayaan Natal tahun ini setelah melakukan sembahyang orang-orang majus diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes melainkan mengambil jalan lain untuk pulang ke negerinya jalan lain ini berbicara tentang hasil dari tuntunan Tuhan bagi orang-orang yang sembahyang dalam perayaan Natal 2023 ini saya mengajak kita semua untuk banyak sembahyang tahun 2024 akan banyak diselimuti dengan ketidakpastian sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya sebagai akibat dari goncangan demi goncangan yang melanda bumi lewat sembahyang ini Tuhan akan menuntun kita saat melalui jalan-jalan lain atau jalan yang belum pernah kita tempuh sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati kau kau layak disembah kau layak disembah kau layak pada tanggal 23 Oktober yang lalu diadakan perayaan 40 tahun Asia Evangelical Alliance di SICC Tower pada kesempatan itu saya berbicara tentang Pentecostal ketiga lewat acara ini dihasilkan komitmen untuk melakukan segala upaya dalam menuntaskan amanat agung di Asia dan sekitarnya terutama dalam 10 tahun ke depan sampai dengan tahun 2033 Haleluya acara ini mengambil tema jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu dari Yosua 3 ayat 4 ini adalah bagian dari kisah perjalanan bangsa Israel ke Tanah Perjanjian yang dipimpin oleh Yosua dalam menempuh perjalanan ke Tanah Perjanjian mereka harus melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya karena itu mereka diperintahkan untuk mengikuti tabut sama halnya dengan gereja Tuhan hari-hari ini semua memiliki gol untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033 untuk sampai ke sana harus lewat jalan-jalan baru yang mungkin belum pernah dilalui sebelumnya itulah pentagosta yang ketiga bangsa Israel harus mengikuti tabut dengan jarak 2000 hasla atau kira-kira 914 meter supaya mereka dapat mengetahui jalan yang harus ditempuh mereka tidak boleh mengikuti tabut dengan jarak lebih dari 2000 hasla karena akan kehilangan arah dan tidak tahu jalan yang harus ditempuh saya katakan bahwa gereja kita GBI Jalan Jenderal Garas Broto kita semua akan kehilangan arah kalau tidak ada tuntunan Tuhan lewat visi restorasi pondok daud dan tema-tema yang Tuhan berikan tiap-tiap tahun kepada kita demikian juga mereka tidak boleh mengikuti terlalu dekat dengan jarak kurang dari 2000 hasla untuk menghormati kekudusan tabut pada prinsipnya hanya orang-orang Lewi yang bisa berada di dekat tabut orang-orang Lewi ini berbicara tentang mereka yang menguduskan diri sayangnya akhir-akhir ini kita melihat terjadinya krisis integritas di kalangan hamba Tuhan yang beberapa diantaranya dipakai Tuhan secara luar biasa pengertian lainnya dari terlalu dekat dan terlalu jauh dari tabut Allah terdapat dalam pengkhutbah 7 ayat 16 dan 17 yang berkata jangan terlalu saleh janganlah perilakumu terlalu berhikmat mengapa engkau mau membinasakan dirimu sendiri jangan terlalu fasik jangan bodoh mengapa engkau mau mati sebelum waktumu kita harus benar-benar memperhatikan agar tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari tabut Allah karena akibatnya fatal terlalu dekat disini adalah terlalu saleh perilaku yang terlalu berhikmat dan ini harus dihubungkan dengan Amsal 3 yang berkata janganlah engkau menganggap dirimu bijak takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan sedangkan terlalu jauh bisa berarti terlalu fasik dan bersikap bodoh bagaimana kita bisa mengerti kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah seperti pesan Yusua kepada bangsa Israel pada waktu mereka akan berangkat masuk ke tanah perjanjian dengan mengikuti tabut Yusua 3 ayat 5 berkata kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib diantara kamu kita akan tahu kalau kita terlalu dekat atau terlalu jauh dari tabut Allah kalau kita menguduskan diri kita saya mau berpesan kepada kita semua kuduskan dirimu hormati kekudusan Tuhan mari kita semua yang mau menghormati kekudusan Tuhan dan berjanji di depan Tuhan Tuhan saya saya mau hidup kudus Tuhan saya mau hidup kudus Tuhan angkat tangan saudara angkat tangan kita di depan Tuhan mari kita akan bersama-sama Tuhan kemuliaan kemuliaan Bapak Bapak Tuhan 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 Bapak Bapak Urapi kami semua Urapi anak-anakmu Tuhan kami akan masuk dalam tahun yang baru tahun 2024 sebentar lagi Tuhan Urapi kami Urapi kami kami mau berjanji di depan Tuhan kami akan menghormati kekudusan Tuhan kami akan mengunduskan diri kami setiap saat Urapi 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 Tuhan Urapi 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 kemuliaan Bapak arah maha kuasa di pujian dan hormat selamanya kemuliaan Bapak alam maha kuasa beri pujian dan hormat selamanya 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 Tuhan terima kasih Bapak terima kasih terima kasih terima kasih dalam nama Yesus Amin Darah saya mengucapkan selamat hari Natal tahun 2023 Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah limpah limpah Amin selamat menikmati Terima kasih.